Intro Halo Black Pals, balik lagi di Black Experience Drive Fit Modification Bersama gue, Audi Hari ini kita lagi ada di BSD, tepatnya di AHT Garage Nah, buat Black Pals, yang misalnya mungkin mau lihat Kita juga pernah ngeliput AHT Garage itu di Rubik Beyond the Garage Nah, boleh langsung cek aja Yang mungkin kepo nih, AHT Garage itu isinya ngerjain apa aja sih? Langsung aja ditonton Hari ini kita mau ngeliput salah satu mobil yang sangar lah, pokoknya lah Kalau dilihat dan juga udah melegenda lah Yaitu sebuah Mitsubishi Lancer, tapi bukan Lancer biasa Nah, kita langsung aja nih ketemu sama owner bengkelnya yang akan mempresentasikan mobil ini Halo Mas Ida Halo Audi Oke Mas Ida, jadi sebenernya basicnya mobil ini Lancer apa dia nih Mas? Lancer tahun 97 ini aslinya Oh Jujurnya sih pas dateng ke kita bentuknya memang udah di-convert seperti ini Udah di-convert seperti ini Kan Evo 6 ya? Iya, betul Jadi dateng itu mesinnya udah 4G63 Jadi apa aja yang ada di Lancer F4 6 itu udah ada di mobil ini semua Oh Sampai kaca belakangnya, pintunya semua Semua full ya gitu ya? Nah, waktu itu mesinnya masih standar Masih standar waktu itu Nah, kalau dari Mas Ida lihat nih, karena kan Mas Ida kan berarti kan Nge-build semuanya dalam mati kata kan nge-hitung untuk si kaki-kakinya, mesinnya gitu kan Nah, yang nge-bedain dia, kalau kita ngomong dari convert-convertannya dulu nih Kan banyak nih kalau kita ngomong convertan dari Lancer ke Evo 6 lah Iya Gitu kan Dia ini yang lebih spesifik nge-bedainnya itu detailnya gimana Mas? Antara Evo atau dari Lancer? Dari Lancernya, karena kan banyak nih yang nge-convertkan gitu Lampunya sih beda ya? Lampu beda, kapesin beda, bumper beda, fender beda, pintu beda, bagasi beda, lampu belakang beda Beda semua dia ya? Beda aja Tapi dia untuk convertnya ini full, complete semua dalam arti kata semua detail-detailnya juga gitu ya? Complete sampai ke floor pan belakang juga Yang ngelakuin convert sebelumnya menurut saya sih, udah expert udah biasa lah Udah biasa kayaknya nge-convert, jadi bener Tapi bukan cuma sekedar tampilannya aja, tapi yang bener-bener setika semua sampai Lurus kok, ini mobil lurus, kita angkat lurus, kita alignment lurus semua Tapi ini mobilnya, dari awalnya pas ke kita memang udah bener Jadi udah nggak PR-PR banget lah mas ya Iya Karena kalau nggak kan agak lumayan ribet juga tuh Ya itu jadi project besar sih sebenarnya, kalau mau dari awal lagi kan sebenarnya panjang prosesnya Prosesnya betul Nah, berarti kan waktu mobil ini dateng ke HT nih mas Ini kan sebenarnya udah di convert nih Sebenarnya si ownernya itu dateng kesini tuh, target yang dia mau achieve tuh gimana sih? Jadi sebenarnya sih mesinnya aman-aman aja waktu baru dateng Semuanya masih standar, dia pengen upgrade Upgrade power, naik 100 HP lah dari sebelumnya lah ibaratnya gitu Oh jadi tadi target awal tuh dari stock powernya dia? Iya, stoknya tuh Tadinya tuh stock power ini kan main di 220-an, 210-an gitu ya Tapi kata Feby sih, dia sempet 270 di KS Nusa tuh Di KS Nusa, 270 di KS Nusa, standar menurut saya sih itu untuk kondisi standar sih top sih ya Gak mantep lah, turbo masih standar, masih-masih standar Ya kondisi mesinnya prima lah berarti kalau misalnya musuh gitu Iya, berarti kan prima kan Berarti memang sehat nih mobil Sehat, bener Nah, targetnya mau naik ke 350-an sampai 400-an Oh, jadi target awal 3,5 kalau nggak 400 tuh ya? 400-an, iya Sebenarnya peruntukan dia tuh buat apa mas mobil ini? Mayoritasnya harian sih ya Oh, harian Mayoritas harian, cuma setiap ada event drag race selalu ikut Oh, jadi hobi drag race juga? Hobi drag race Oh, jadi mobilnya dibikin mobil weekend lah mungkin ya, kategorinya ya Iya, bener Weekend warrior kali ya Iya, sehari-hari bisa Sehari-hari bisa, tapi mau ditimpa kalau ada acara juga bisa Mau ditimpa, ada acara juga mau bisa Bener, 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 bener Nah, terus langkah-langkahnya apa aja masih udah berarti kalau dari isi mesin ya? Yang dirubah di kita tuh pertama udah pasif mesin ya Jadi pertama tuh dia ganti turbo Oke GT35 dia pakai itu kan cukup besar lah ukuran yang untuk 2000 cc Bener, bener Nah, gimana caranya supaya nggak terlalu lagging dia stroke up pakai Tomei Stroker Kit Oh, jadi berapa sisi ini? 2000? 2300 Dari 2000 ya ini? Dari 2000 2000-2300 Piston, stang, semuanya Tomei Udah forged semua Cam-nya GSC yang S2 Oh Jadi udah pakai cam gede Cam gede bener Cam atasnya gede Udah pakai titanium retainer segala sama Valve spring-nya juga udah pada upgrade semua gitu Software covering juga upgrade semua ya? Ya, jadi ya full sih ya Mesin sih lengkap ARP Head Start, ARP Main Start Atas bawah baut udah ARP semua Udah diganti ARP semua? Udah, jadi ya ibaratnya sih Dari sisi mesin sih ya udah lengkap gitu Udah lengkap ya? Tujuannya kenapa itu dulu yang di tackle Ya pertama tadi ya naik CC Karena turbo-nya Bener Mau yang lebih besar Biasanya kan turbo gede tuh lagging Lagging, bener Jadi CC-nya mau gak masuk naikin Nagaikin lagi, bener Nah, setelah udah naik turbo Naik CC Berikutnya tentunya kan asuransinya Iya Ya kita kan pengen punya mobil kan yang Kalau kita ngebangun mobil tuh pengennya kan umurnya panjang Iya, reliable lah ya Apalagi mau harian juga kan Harian kondisi di Indonesia kan juga sebenarnya gak gitu ideal lah Untuk mobil-mobil turbo Nah, berarti sisanya itu masuk di insurance Kayak bloknya tadi pakai ARP Head start, main start Itu reliability Sama si piston sama stangnya pakai tomei Force juga itu reliability Ya sebenarnya sih kalau menurut saya Overbuilt sih sebenarnya ya Agak sedikit overbuilt untuk keperluannya Tapi Harian dipakai di harian di Indonesia itu terlalu banyak faktor sih sebenarnya Iya bener sih mas Jadi lebih baik kita insurancenya kita kenain dulu nih Bener Kedepannya nanti dia mau naik lagi HP-nya 500, 600, 700 Ya udah gak banyak lagi gitu loh Karena kan si mesinnya sendiri udah diperkuat nih dia Bener Pompaoli-nya juga ini udah ganti Pompaoli udah upgrade juga pakai ACL Jadi ya Semua yang berhubungan dengan lubrikasi sama kekuatan ya udah Apalagi 4G63 kan kita semua tahu Memang bloknya de-badak dari sananya gitu Iya Bener-bener Bener-bener Jadi itu kalau dari sisi mesin Kalau si ECU-nya gimana deh mas Ini ECU pake standalone Pake Linkissue G4 Plus Extreme Oh Jadi beneran udah full standalone Full standalone dia ya Full standalone dia Berarti udah ya masih udah abis itu tinggal nyeting semuanya lagi Ya tinggal nyeting Kita nge-tuning karena kita dino kita kan 2WD ya Iya Kita kalau 4WD kita nge-tuning ke KS Musa Oh Nge-tuning di sana Nah tapi setelah udah dari sana Karena ada beberapa upgrade-an lagi misalnya gitu ya udah tinggal nge-tuning Nge-tuning santai di jalan lah paling Ya masih Tapi istilahnya tuh tinggal kayak nambah-nambah dikitnya lagi aja gitu Maksudnya Ya itu kan paling drivability issues lah Yang ketemu juga harus tuning Idolnya mau gimana Bener-bener Kalau kita lagi cruising Pengennya seirit apa mobilnya gitu Kalau ada ajrut-ajrutannya di RPM mana Itu kan harus dirapi-rapihin Nah itu banyak habis waktu di jalanan lah kita Jadi macet-macetan emang kita cari coba macet gitu Macet sambil cunding gitu ya Mari cari tuh mas ya Cari mana yang gak enaknya Ya karena soalnya buat harian juga sih mas ya Iya Jadi kondisi real jalanan tuh emang mesti di jalanin gitu ya Bener-bener Akhirnya output tenaganya jadi berapa sekarang mas? Ini pakai Dia nge-boost 1,3 sama 1,5 bar 1,5 bar pakai Pertamax Turbo dia di 360 Kalau pakai Bensol dia di 400 Oh jadi sesuai target lah yang dicapai Iya sesuai lah Tapi kalau buat di track mas kan Mas Yudha bilang dia dipakai buat sering drag race juga gitu kan Ini kena berapa waktunya mas ke 400 meter? Kalau pakai Bensol dia 11,7 nih Oh 11,7? 11,7 Kondisi kayak begini gitu Kondisi begini nih 11,7 Kalau pakai Pertamax Turbo 12,3 atau 12,2 apa? Oh Kalau gak serendah Ya cuman Harusnya sih masih bisa improve ya Karena kan drag race kan launchnya juga harus bener gitu ya Betul 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 Standar biasa sekarang udah pakai Gardan RS nih Oh ini udah diganti? Udah tapi belum ngetes lagi Oh belum ngetes lagi Maksudnya si Evo RS itu mas? Iya Oh Gardan nya pakai Gardan RS itu mas Kan lebih kuat tuh Iya bener Kalau misalnya kita mau nyentak dari start kan Mau nyentak lebih kuat dia Iya lebih aman juga lah gitu Tapi belum sempat ngetes lagi Oh belum ngetes lagi Kan belum ada event lagi Iya bener eventnya belum ada sih Belum ada lagi Ini berarti total nge-build mobil ini berapa lama mas? Di kita sih cepet sih karena mesin doang ya Iya Yang lama itu sebenarnya kan bangun mobil itu fabrikasi Kalau kita ngebangun mobil yang terlalu aneh gitu loh Bodinya apa, mesinnya apa Itu lama tuh Iya Tapi kalau misalnya dateng tinggal mesin doang ya Kok gak salah sebulan sih Sebulan kurang lebih pengerjaan mobil ini ya Begitu parts lengkap dateng semua nih Ngerjain Ya sebulan Sebulan kurang kali ya Sebulan kurang Cepet kok Cepet itu mas hitungannya lumayan Karena memang mobilnya udah jadi ya Tadi saya bilang Makanya kalau misalnya kita bangun mobil Kalau stepnya bener Iya Ngelanjutinnya enak Bener Nah menurut saya mobil ini stepnya bener nih Dari awal Dan ini udah disiapkan juga untuk Kalau mau naik lagi ya maksudnya Iya Bener Jadi kan kita tinggal ngelanjutin tuh Begitu mau upgrade mesin Berarti kan mesinnya aja Iya Yang kita mainin kan Angkat mesin seharian Bongkar lagi ngukur semua Paling semingguan lah Bener Bawa mesining semingguan lagi Ya 3 minggu 4 minggu Kelar aja mobilnya udah Jadi ya sebulan lah ya Waktunya ya Ya cuman dia memang Sampai upgrade ke kopling juga Kopling pake Ogura Waduh Ogura twin plate Makanya kalau pencet kopling Kerincin-kerincin Iya Tapi Waktu lagi maju mundur ya Power kan kayak gitu ya Ada temannya semua Kalau kita naikin power Nanti dia nyari yang terlemah Iya Mesin udah kuat Yang terlemah apa kopling Bener Iya kan Berarti kopling harus upgrade Nah kopling udah kuat Nyari lagi tuh Transmisi atau gardan Iya kan Atau as roda As roda bener Nah itu juga nanti ngikut gitu Berarti masih Sampai sekarang juga masih Terus nge-research gitu Jadi sudah diganti Sampai belakang Oh semuanya udah nih Udah Luar biasa ya Udah sekalian waktu itu Sekalian waktu itu Yang RS aja Karena RS sama As roda belakang baru Kalau gak salah itu 3 bulan yang lalu Atau baru naik Tiga bulan yang lalu baru naik Baru dapet partsnya Baru dapet partsnya ya Masuk naikin Ya itu 2-3 hari lah kerjaannya Iya bener Nge-plug juga dia mas Nge-plug langsung Jadi gak ada fabrikasinya lagi ya Jadi kalau mau belanja ya Memang belanja parts Carinya buat F-O6 aja udah Iya bener sih Ya karena ya mau mobil Udah jadi F-O6 sih Udah jadi F-O6 Iya Bener-bener Kalau untuk kaki kakinya mas Ini kan mesin udah Istilahnya kan udah ganas nih Sekarang nih gitu kan Kaki kakinya sendiri Itu yang dirubah apa aja mas Kayak kaki dia sih kalau F-O6 begini udah Bawaan F-O6 semua sih ya Cuman coilover berarti Coilover dia ganti Men-shock sama PER ya Ganti sama D2 dia Oh pake D2 Pake D2 Oke oke Paling sama velgnya juga diganti dia mas Velg ganti T37 ya ini ya T37 17 inch 17 inch dia ini ya Karena juga mobilnya Mobil harian yang dipake gitu Ya CPRnya juga CPR yang menurut saya sih pas sih Iya bener Gak terlalu nyusahin lah Gak terlalu nyusahin lah Kalau pendekan nyusahin juga Sayang juga mobilnya Ya kelebihannya Evo kan itu juga Sebenernya sih mobil gak terlalu CPR juga Tongkorongannya masih serem Bener Ini kan Mas Yuda berarti Ngebuild mobil ini gitu kan Udah ngerasain istilahnya Susahnya gampangnya gimana Kira-kira tuh kalau misalnya ada Orang yang ingin ngerakit Evo lagi Sebenernya tipsnya tuh apa Kalau dari Mas Yuda Ya kalau misalnya ngerakit lagi ya bener sih Harus Convertnya harus bener Convertnya harus bener ya Terutama deck belakang tuh Deck belakang juga ambil dari Evo juga Jadi kita ubah Karena ada dudukan AWD nya kan disitu tuh Iya bener Custom sih bisa juga Cuman custom itu Butuh hitungan yang lebih bener lah Ibaratnya kita harus lurus Pokoknya ban belakang itu harus lurus aja Karena itu berhubungan dengan konfigurasi belakangnya ya Mas? Iya Nanti kan itu belakang tuh Beberapa sih memang ada sih Kalau yang memang custom gitu Atau Bangunnya kurang bener Ban belakangnya itu ke kanan sedikit 1 cm Atau kiri sedikit 2 cm Itu nanti begitu kita ngemodif kesananya ya Jangka panjangnya Kalau misalnya kita ngemodif nih Bener Power makin gede Hal-hal yang kayak gitu tuh Ngaruh banget Mengganggu kualitas driving juga si mobil jadi nggak lurus kan Bener 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 Di miring miring lah atau gimana Apalagi dengan steering yang tadi masih ada powernya nambah gitu kan Ya power nambah Udah hitungan walaupun cm Tapi ya tetap aja ngaruh sih Karena safety kan penting lah Safety itu ada di kaki-kaki semua Bener Jadi ya memang Kalau saya sih selalu bilang Kalau memang kita mau main mobil Memang harus commitment Bener Step yang kita ambil dari awal tuh beneran harus Iya Yang bener gitu loh Yang proper ibaratnya Antara bisa dan proper soalnya beda Dua-duanya bisa jalan Bener Cuman kalau yang proper Kita kedepannya udah nggak Nggak ngulang lagi kerjaannya Nggak mikir-mikir muter-muter gitu loh Pasti ya gitu kali mas Pasti Sekarang busnya berapa ya mas? Satu setengah Satu setengah Hari-hari dia satu koma tiga Tapi kalau dengan spesifikasi ini sebenernya bisa dibus sampai berapa mas teman? Ya bisa dua sih kalau pakai Pertamax Turbo ya Pake Pertamax Turbo ya Turbo maksimal dua Cuman kalau mau aman sih main di 1.7 sampai 1.8 lah 1.7 sampai 1.8 Berarti kalau sekarang satu setengah begini Dia nggak isi Pertamax Turbo pun masih bisa jalan juga sebenernya nggak ada masalah Kalau pakai Maksudnya kalau pakai Pertamax Turbo Bisa bisa Hari-hari ini Pertamax Turbo Kalau di bawah itu udah nggak bisa kan Power dia ya settingannya kan ada dua nih Ada yang 1.3 bar Oh ada yang 1.3 Ya yang 1.3 bar kan cuma 300 kecil lah Oh Itu juga sebenernya bisa kita setting lagi Kalau dia mau hariannya misalnya 0.9 bar Bisa juga lah Bisa juga Cuman mobil ini disetnya 1.3 sama 1.5 bar Oh Dia udah pakai bus controller soalnya Ya jadi tinggal pilih Pilih aja maunya berapa gitu kan Lumayan ya mas ya Lumayan lumayan Ya memang mungkin nggak begitu kepakai sehari-hari ya Tapi tujuannya kan memang weekend warrior ya mobilnya ya Tapi dipakai harian bisa AC harus dingin gitu ya kan Jadi ini memang ada bener dalam Ada AC dingin Ya kayak biasa aja jadinya di dalam Ya tipikal mobil normal lah ya Bener Normal tapi powernya lebih gede aja Iya bener-bener Nah ini kalau untuk interior dalamnya juga Pakai punya EVO nya juga berarti Iya Dia semua nih langsung Ya setirnya sih udah ganti karena dia lebih sendiri ya Cuma kayak jok nih Ini aslinya si EVO dia Iya Oke mas Yudha Berarti kan Ini banyak nih yang dirubah dari mobil ini ya Iya Kira-kira nih Kalau boleh tau nih mas Yudha nih Berapa sih kisarannya buat ngebangun mobil Supaya jadi seperti ini nih Lenser-lenser bisa jadi kayak gini tuh kurang lebih berapa mas Kalau nge-convert nya Itu Antara 350 sampai 400 jutaan lah ya Itu yang udah super serius banget loh ya Nge-convert dulu itu Convert nya dulu ya Convert yang proper tapi ya Yang bener Mungkin ada yang bisa lebih murah Tapi Kelengkapannya gak yakin Selengkep ini gitu loh Oke Itu aja Nah kalau misalnya yang lengkap bener Proper semuanya itu 350 sampai 400 jutaan 400 jutaan Nah begitu nge-modif nya nih Nge-modif nya doang Ini Sama barang-barangnya ya Sama beli barang-barang ini Antara 150 sampai 200 jutaan lah Ya Buletin 200 lah ya Ya taruh lah 200 sama barang-barangnya Karena kan barang-barang performance kan juga gak murah ya Ya bener Ya ada harga ada kualitas lah mas Iya Kalau di AHT memang sistem kita sih bebas sih Barang mau beli sendiri Atau kita yang beliin gak masalah Gak masalah Jadi di kita jasa doang Hmm Nah kalau total yang dihabisin sama Feby ini Termasuk spare part Spare partnya banyak beli sendiri juga dari Jepang Oh oke Itu dia bilang sih sekitar 150 sampai 200an 150 sampai 200an ya Berarti total Ya 600 lah mas ya Iya 600 600 Tambahin harga mobilnya Harga mobilnya 50 kali sekarang ya 50 kali sekarang ya Ya oke lah dapet mobil kencang mas Ya oke ya segitu dapet mobil yang kasarnya ya Evo 6 Evo 6 bener-bener Evo 6 yang asli kan harganya juga udah gak santai sekarang Iya kan Agak semi goib sih mas Iya Udah gelap ya Iya bener Kalau kita mau dapet sensasinya Ya ini Menurut saya sih worth value nya sih Worth value nya Spending segitu Dapet apa yang kita dapetin nih ya Bener Worth value nya untuk orang yang suka mobil Iya bener sih Kalau dipikir balik tuh sih ya Iya bener Kalau buat istri kita gak ngerti dia Waduh Ini sofa jadi tempat tidur tuh mas Iya bisa Tapi bagi yang suka mobil worth value banget Dan menurut saya sih habis segitu sih ya oke lah Oke lah bener Ke bengkel-bengkel serius yang lain juga segitu-segituan juga Segitu-segituan juga Segitu-segituan juga lah ya bener Nah berarti konsepnya apa ya mas ya Kalau kan istilahnya dipakai harian juga jalan Dipakai buat draklis juga oke Kalau menurut mas Yudha gimana? Ya ini kalau saya bilang sih konsepnya ya tadi itu ya Weekend Warrior Harian lebih banyak dipakai tapi ya 80% dipakai lah ya Ya 80% lah ya Kan event kan gak selalu ada Gak selalu ada bener Ya berarti memang ngebangunnya konsepnya Memang Kalau kita nyebut siapa ya Creature comfort ya Iya kurang lagi sih gitu Creature comfort itu maksudnya kita sebagai driver Di dalamnya itu naik mobilnya itu enaknya dulu Enaknya dulu Enaknya dulu dipakai Bener Sehari-hari Nah 20% nya lagi baru memang ke drag Nah Mas Yudha gue pribadi punya pertanyaan buat Mas Yudha pribadi nih Ya Kalau menurut versi Mas Yudha dari AHT nih Arti modifikasi itu apa sih mas? Modifikasi itu sebenarnya Mengupgrade Sesuatu Parts dari pabrik yang tidak sesuai dengan requirement kita Oke Sebagai owner nya Bukan berarti itu the best Karena menurut saya sih yang keluar dari pabrik itu the best sebenarnya Ya Karena keluar dari pabrik Pabrik itu Tim engineering nya besar Mereka udah mikirin semuanya kena Irit, reliable Tenaga keluar Untuk CC itu gitu ya Dia udah mikirin semuanya kena tuh Iya Nah menurut saya the best memang disitu Nah cuman begitu kita yang suka-suka mobil nih Kita punya mobilnya Kita kan punya Treats-treets yang Unik ya Setiap orang ya Iya bener Kayak Mas Audi Aya juga mungkin pengen mobil itu sebenarnya gimana sih Ya Masing-masing itu definisinya beda-beda gitu Bener Di sinilah modifikasi masuk gitu loh Jadi modifikasi itu membuat Suatu treat di mobil itu Hmm Naik level ke level yang lebih tinggi Tapi level yang sesuai dengan requirement kita Ini kan Mas Yudha kan di sini performance nih kebanyakan kan Nge-handle mobilnya Iya Kita dari Black Experience juga ada acara namanya Black Auto Battle Mas Yudha Iya Nah buat yang mobil-mobil performance itu ada namanya Black Dino Attraction Mas Oke Iya Jadi tuh adu-aduan Horsepower mobil di atas Iya Kebetulan mesinnya juga sama mainline Mas Oh sama ya Iya Mungkin kalau buat customer lain Kita juga ada namanya Black Atau warm up Itu yang buat car meet up nya Kalau misalnya udah beda-bedaan mobil full custom Kita juga punya namanya Black Auto Modify Hmm Kalau buat yang demen audio Kita juga punya namanya Black Out Loud Iya Siapa tau Mas Yudha Nanti ada yang mau ikutan Boleh munggu Mas Yudha ikutan Kalau eventnya udah ada lagi sih kayaknya ikut ya Nah Sekarang lagi belum ada event ya Sekarang belum ada event Kalau ada pasti kayaknya ikut ya Kurang lebih Itulah review kita hari ini Soal mobil answer yang jadi EVO6 ini Bareng sama Mas Yudha Mas Yudha Thank you banyak Mas Yudha ya Sama-sama Udah direpetin nih Mantai Seru kok Seru ya Nah jangan lupa Like comment and subscribe Channel Black Experience Dan juga Tekan tombol notifikasi Supaya Black Pels Gak ketinggalan video-video terbaru dari kita Nah Jangan lupa Black Pels Kalau misalnya Ada rekomendasi Mobil apa lagi yang untuk kita review Boleh komen di bawah Jadi kita bisa review sesuai dengan keinginan Black Pels semua Ikuti terus Perkembangan dunia modifikasi Hanya di BlackExperience.com Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kisah